Pemerintah Sumatera Utara dan Jawa Barat Berbagi pengetahuan ini dilakukan karena kedua provinsi memiliki banyak pesantren yang berpotensi menghasilkan berbagai produk usaha mikro kecil yang bernilai ekonomi Ada tiga kerjasama yang akan dibagikan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang pertama tentang bagaimana pondok pesantren di Jawa Barat bisa menghasilkan ribuan bisnis dalam setahun Kemudian bagaimana kucuran kredit tanpa agunan untuk warga kurang mampu serta berbagi ilmu tentang bank jabar menjadi bank kompetitif yang mampu membagikan dividen setiap tahunnya Yang pertama Jawa Barat ini dalam setahun bisa menghadirkan seribu bisnis di pesantren Ada lima tahun hampir lima ribu Nah besok kita akan melakukan kerjasama itu Sehingga pesantren-pesantren di Sumatera Utara itu bisa belajar membangun kemandirian ekonomi seperti yang dijelaskan di Jawa Barat Jadi kami hadir memenuhi undangan forum pesantren di Sumatera Utara Menanggapi kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat Edi Rahmayadi mengaku ingin belajar banyak pada Provinsi Jawa Barat Tentang bagaimana menangani bank daerah sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat Teknis banknya yang kita pelajarin adalah sumber daya manusianya Sehingga kita bisa tahu di mana yang bisa kita kejar Yang kedua Kita bisa membantu kabupaten-kabupaten 33 kabupaten-kabupaten Kalau bisa bersuport Dengan uangat Bank sumber Dalam penanda tanganan dan kunjungan kerjasama ini Ridwan Kamil juga akan berkunjung ke sejumlah pesantren di Sumatera Utara Serta berbagi ilmu tentang pengelolaan dana desa yang ada di kabupaten Edi Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara